Halo, selamat datang kembali di T-Mully Channel. Lihat nih, ini adalah handwrap terbaru dari Vertex. Nanti kita akan bahas satu-satu. Tonton sampai habis ya. Nah, kalian kan pasti sudah pernah lihat lah ya, handwrap Vertex. Nah, handwrap Vertex ini kan mungkin di Indonesia ini handwrap paling laku ya. Karena memang seluruh, hampir mungkin ya, 80% pencinta Muay Thai dan boxing itu biasanya sudah mengenal dengan merek Vertex ini. Nah, selama ini Vertex hanya mengeluarkan dua tipe. Untuk handwrap ya, ada tipe HW1 dan tipe HW2. Ini bedanya di mana? Bedanya hanya di panjangnya aja. Kalau yang ini HW1 itu panjangnya 3 meter, kalau yang ini 4,5 meter. Nah, biasanya sih orang pakai yang 4,5 meter. Kecuali kalau untuk anak-anak atau untuk perempuan yang tangannya kecil, mereka mungkin pakai yang 3 meter. Nah, kedua handwrap ini bahannya sama ya. Nah, ini terbuat dari kartun. Tapi kartunen ini elastis. Jadi enak kalau di-wrap di tangan kita. Jadi enggak benar-benar kayak mati rasa gitu ya. Enggak membuat mati rasa tangan kita. Karena dia masih bisa memberikan sedikit kayak elastis sedikit aja. Tapi dia tetap bisa memberi support yang bagus di pergelangan tangan kita. Ya, mungkin masih ada dari kalian yang belum, kalau latihan Muay Thai atau boxing, enggak pakai handwrap. Aduh, jangan deh. Lebih baik pakai handwrap. Oke, karena saya sendiri pun dulu kalau cedera tangan gara-gara main boxing itu sembuhnya lama. Jadi, ya kalau kalian yang masih ada nih yang latihan enggak pakai handwrap sih, mendingan kalian pakai tuh. Seperti yang tadi saya bilang, selama ini hanya ada dua handwrap yang dikeluarkan oleh Vertex. HW1 dan HW2. Nah, sekarang mereka sudah keluarin nih model baru. Sekarang kita keluarin ya. Nah, ini dia handwrap-nya. Ini ada dua nih model barunya. Namanya yang ini namanya Quick Wrap HW3 kodenya. Kalau yang ini HW4 Vertex Elastis Handwrap namanya. Oke, nah sekarang kita bahas yang ini dulu nih. Mungkin kalian masih ada yang belum pernah lihat atau mungkin sudah pernah lihat dari merk lain. Tapi sekarang Vertex sudah keluarin. Nah, ini nih Quick Wrap namanya. Nah, mungkin kalian ada yang masih belum begitu mahir ya memakai handwrap. Atau merasa males gitu ya, ngewrap gitu kan. Itu kan wrap perlu waktu ya. Kadang-kadang ada yang kita merasa males gitu ya. Pengennya cepat-cepat. Nah, pakai ini aja. Nah, caranya gampang nih. Ini kayak sarung tangan sendiri. Ya. Jadi, kita tinggal masukin tangan kita. Ini ada lubangnya nih. Ini lubang jempol ya. Nah, ini kita masukin. Nah, setelah itu ada talinya juga wrap. Nah, wrap ini yang khusus untuk dilibet di pergelangan tangan kita. Nah, contohnya kayak gini. Pakai ini. Nah, seperti ini deh. Jadi, cepat kan? Dibanding kalau pakai yang panjang, kita mesti lama ngegulung-gulungin. Kalau ini cepat banget. Ya. Tapi dia juga tetap masih memberikan support di pergelangan tangan. Karena yang paling penting memang di pergelangan tangan ini kan. Jadi, dia masih bisa memberikan support. Dan juga, uniknya adalah di sini ini ada foam-nya. Di bagian knuckle. Ya. Di bagian knuckle ini ada foam. Jadi, ini kan kalau kita pakai hand wrap kan salah satu alasannya supaya bisa memberikan proteksi di knuckle kita juga ya. Nah, kalau ini sudah ada foam-nya. Jadi, di bagian sini sudah ada foam. Ini enak banget sih kalau pakai ini. Ini cepat ya. Dan memang selama ini, petinjuk-petinjuk pun memang sudah banyak ya. Yang sudah pakai hand wrap pun, mereka masih menambahkan foam lagi. Nah, tapi kalau ini sudah ada foam-nya nih. Ini sudah tertanam, sudah terjahit di dalamnya nih. Jadi, kalian sudah tidak usah tambahkan lagi. Nah, ini enak banget ya kalau pakai hand wrap ini. Enak banget dan cepat. Pakai satu menit langsung jadi. Oke. Nah, sekarang kita bahas yang satunya lagi nih. Nah, ini sekarang kita bahas yang satunya lagi nih. Modelnya sangat unik ya. Jadi, kalau kalian close up. Ini benar-benar unik. Dari logonya saja, bentuknya sudah coklat gitu ya. Sekarang labelnya sudah agak coklat. Beda dengan yang lama. Kalau yang lama kan putih begini. Kalau ini tuh kayak klasik gitu loh. Warnanya coklat gitu ya. Kayak otentik gitu ya. Bahannya nih. Ini bahannya unik. Ini terbuat dari bahan nilon, karet, dan polyester. Nah, karetnya ini 20%. Jadi, ini sangat elastis sekali. Elastis banget. Beda banget sama yang tadi, HW2 ya. Ini sangat elastis. Bahannya tuh 20% rubber. Jadi, sangat elastis. Dan juga, uniknya apa nih? Ini, bahannya itu banyak lubang-lubang nih ya. Banyak lubang-lubang ventilasi gitu ya. Dan, karena ada banyak lubang ini. Jadi, kalau misalnya kita tarik. Dia bisa kembali ke posisi normal. Dia bisa balik lagi ke normalnya. Dan, jadi tuh lebih awet. Dibanding dengan yang hand repode lama. Kalau yang hand repode lama ini. Kalau misalnya kita pakai lama-lama, 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 lama-lama melar. Nah, kalau yang ini. Bahannya tuh lebih awet. Dia lebih bisa tahan lama. Jadi, setelah yang ditalik. Dia akan balik lagi ke posisi normal. Balik lagi ke posisi awal. Gitu loh. Jadi, ini bahannya memang unik sekali. Dan, saya belum pernah lihat ada hand rep yang bahannya sama kayak gini. Di dunia belum ada. Baru petek yang menciptakan ini. Jadi, memang ini unik dan sangat bagus ya. Kalau ini dipakai pun juga merasa kita tuh kayak ngerasanya tuh. Karena ini banyak ventilasi juga. Jadi, kita ngerasa kayak lebih adem lah ya. Gak rintan gitu loh. Jadi, ini enak banget sih dipakainya. Dan ini panjangnya itu sama dengan yang HW2. Yaitu 4,5 meter. Jadi, ini panjangnya sama. Tapi, kalau kita lihat memang agak unik ya. Karena ini dia lebih tebel gitu bahannya. Kalau kita digulungannya beda ya. Ini lebih gede gulungannya. Padahal ini panjangnya sama. Jadi, kalau kalian yang pengen coba hand rep yang lebih bagus dan lebih awet. Memang sih kalau kita ngomong harganya memang ini lebih mahal dibanding yang HW2. Tapi, ini lebih awet. Dan pasti lebih worth it untuk dipakai dalam pemakaian jangka panjang. Kalau kalian belum pernah lihat, kalian bisa mampir ke toko kita. Dan kalian bisa lihat langsung ya. Bahannya seperti apa. Atau kalian juga bisa langsung beli di toko kita. Oke? Kalau kalian ada pertanyaan, leave a comment. Nanti kita akan coba jawab. Klik like ya. Dan subscribe. Sampai ketemu lagi di Productive Review selanjutnya.